strategi dari perusahaan untuk beradaptasi di segmen ini Pak? Jadi P1 sendiri sih kita lihat ya, ringka-ring income-nya kan berpisah di 50% ya. Nah ini juga cukup menyenangkan lah buat kita. Dan kalau kita balik lihat ke sales kita, sales kita di tahun 2020 itu 1T. Nah kemudian kita lihat triwulan pertama tahun 2021, kita sudah mencapai lebih dari 1T. Target kita 1,4T. Dan kelihatannya akan tercapai. Jadi memang ada perbaikan dibandingkan tahun 2020. Apalagi kita kan sekarang ini kita beli 1 hotel dan 1 mall di Yogyakarta. Kemudian kita beli lagi 1 mall di Solo. Jadi ringka-ring income kita tambah kuat lah menurut saya. Apalagi kita juga ada yang membangun di tempat yang lain ya, di Bekasi dan lain-lain. Berarti dapat kita simpulkan sedikit Pak Stefanus, terkait dengan pandemi ini sepertinya tidak mengikis kondisi daripada recurring income. Utamanya pada P1 sendiri begitu ya Pak? Ya. Kebetulan kita... Ya silahkan Pak. Jadi kebetulan sekali kita kebetulan beberapa pusat belajar kita kan emang leading ya. Contohnya kokas gitu kan. Kokas itu udah rame banget. Dan tetap kita menjaga jumlahnya di batas yang diizinkan. Tapi yang datang kan belanjanya lebih banyak belanja dibandingkan hanya cuci mata di sana sekarang. Kalau dulu kan banyak yang cuci mata. Sekarang ini kalau yang datang ya pasti beli lah. Jadi income-nya juga lumayan bagus ya. Menurut saya itu. Baik. Ini menarik sekali untuk kita bahas juga Pak Stefanus, tadi Anda mengatakan bahwa dari P1 sendiri kemudian melakukan akuisisi untuk beberapa bangunan di wilayah Yogyakarta. Ini apakah memang menjadi satu tren yang cukup menarik begitu untuk kemudian kembali dilakukan di tengah kondisi harga properti yang semakin tertekan akibat pandemi? Ya tentu saja ya kalau kita lihat ya kenapa kita beli ya sebab sekarang ini kan banyak barang-barang yang dijual lebih murah kan. Dibandingkan kita beli tanah, kita harus menunggu 5 tahun untuk bangun di cindang dan segala macam. Kemudian kita bangun itu kira-kira butuh 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Nah itu kan uang kita di situ juga langsung mati ya. Kita keluar uang kurus tanpa ada income. Tapi kalau kita sekarang membelikan mal yang sudah jadi, kita tinggal renovasi, hotel. Saya kira apalagi harganya cukup murah ya. Nah itu kan langsung menanggisikan uang. Begitu kita beli bulan itu juga kita menanggisikan uang. Saya kira itu strategi yang lumayan bagus ya. Baik. Kemudian Pak Stefanus berapa besar sebenarnya dana yang disiapkan oleh Pak Kwon sendiri ini untuk mengakuisisi properti-properti yang dikatakan under value. Baik di tahun ini ataupun menjadi strategi begitu di tahun 2022. Kita sih sebenarnya begini. Kalau kita kemarin beli itu hampir 1,3 lebih mendekati 1,4. Oke. Untuk kita beli yang dua mal itu dengan hotel. Nah untuk yang lainnya tentu kita tergantung daripada barangnya sendiri. Bagus enggak sih? Sebenarnya bisa dikembangkan. Nah saya kira kita enggak, wah kita punya uang segini kita sekian untuk beli yang enggak tergantung daripada kondisi proyeknya yang akan kita beli itu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.